Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah atas perkenan Allah kita dapat berjumpa kembali Dalam keadaan yang insya Allah masih fitroh Karena kita baru saja usai menunaikan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan Karenanya dalam kesempatan ini pun Perkenankan saya menyampaikan Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan perkenankan pula saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin Semoga kita meraih kembali kemenangan Sehingga kita tergolong sebagai orang yang fitroh Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Dalam keadaan yang fitroh ini Dalam keadaan kita sebagai pemenang Yaitu menang menguasai nafsu kita sendiri Maka saat inilah Waktu start untuk memulai berjuang Menegakkan kebenaran Termasuk untuk mampu untuk menyatakan Mana yang hak Dan mana yang batil Dan senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah Ibu ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Banyak metode yang dipergunakan oleh kaum kristiani Sebagaimana peringatan Allah Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Tidak akan berhenti-berhentinya Yahudi dan Kristen mempengaruhi kamu Sampai kamu yang Islam Masuk dalam milah mereka Milah bisa diartikan agama Bisa diartikan pola pikir Bisa juga diartikan budaya Berbagai macam cara dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Kristen Mempengaruhi kita Sehingga kita pun masuk dalam milah mereka Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW Dimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat Nanti suatu saat Sabda Rasulullah Umatku akan ikut mereka Selangkah demi selangkah Akan ikut mereka Sehasta demi sehasta Mereka diikuti Bahkan ketika mereka masuk ke lubang biawak pun Umatku ikut Maka kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah Siapa yang Rasulullah maksudkan itu Apakah mereka itu Yahudi dan Kristen Maka jawab Rasulullah Siapa lagi kalau bukan mereka Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Semakin konkret kita ketahui Bagaimana upaya-upaya mereka Untuk memurtadkan kita umat Islam Untuk mengikis akidah kita Termasuk mereka menggunakan metode Yaitu memberi makan ayam dengan umpan Menangkap ayam dengan umpan Sekiranya saya ingin menangkap ayam Saya tidak perlu mengejar ayam Menurut teori itu Tapi cukup saya bermodalkan Segenggam beras sebagai umpan Dan umpan itu saya tebarkan Maka ayam dari berbagai penjuru akan datang Bila perlu saling berbut umpan Saling patok Dan ketika kemudian ayam sedang makan Saya tangkap ayam itu Ternyata ayam itu diam Saya gorok pun ayam itu diam Inilah teorinya Dan mereka sudah menebar umpan itu Yaitu gereja telah memberikan instruksi Kepada seluruh umatnya Agar supaya mengucapkan selamat idil fitri Kepada umat Islam Ini umpannya Dengan harapan apa Dengan harapan nanti setelah umat Islam Menerima ungkapan selamat idil fitri Maka kemudian umat Islam merasa berhutang Untuk membalas Mengucapkan selamat natal Inilah umpan yang mereka pakai Dan yang mereka ingin tangkap disitu Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Gereja bukannya tidak tahu Bahwa umat Islam diharumkan Mengucapkan selamat natal Mereka tahu Tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini Melanggar akidahnya Dengan cara yang halus seperti itu Umat Islam banyak yang terpancing Maka ada kemudian umat Islam Yang dari kelompok Islam liberal Mengatakan umat Islam mengucapkan selamat natal Tidak apa-apa Karena menurut mereka Saat itu umat Islam mengucapkan selamat Atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam Ini kelompok jil beranggapan seperti itu Di sisi yang lain ada kelompok juga Maaf Di sisi yang lain Mengucapkan selamat natal Berarti mengucapkan selamat Atas lahirnya Tuhan Yesus Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah Yang kedua Kalau sampai kemudian Dikatakan bahwa Tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus Dengan kapasitas Tuhan Tapi dikatakan Mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa Inilah merupakan suatu jebakan mereka Dimana gereja pun sekarang ini Sudah mulai Menggunakan istilah-istilah Bukan lagi natal Tapi dengan istilah Maulid Nabi Isa alaihissalam Ini jebakan mereka Maka apakah benar Apakah benar bahwa Nabi Isa itu lahirnya 25 Desember Ini yang saya kupas dalam buku saya Kita umat Islam mengetahui bahwa Rasulullah s.a.w. lahirnya persis 12 Rabi'ul Awal Maka kalau dikatakan 25 Desember kelahirannya Nabi Isa Apa betul seperti itu Tahun kemarin Di televisi kita Di salah satu Salah satu stasiun televisi Sudah ada pendeta Yang menerima pertanyaan Karena saat itu dialog interaktif Menerima pertanyaan Apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember Ternyata pendeta yang satu itu Menjawab tidak Nah apakah kemudian pada tahun ini nanti Mereka juga akan berani untuk menyampaikan bahwa Sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu Bahwa natal ini bukan kelahiran Nabi Isa Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Kita telah ah dulu Siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember Menurut buku yang saya tulis ini Jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa Yang diperingati tanggal 25 Desember itu Adalah kelahirannya Dewa Matahari Nah mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya Kelahirannya Nabi Isa Yang oleh mereka disebut Yesus Peristiwanya Ketika rakyat Romawi Masih beragama politisme, paganisme Hal ini berlangsung sampai abad keempat Dimana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin Yang memimpin konsili Nizia Yang diadakan di kota Nizia Maka disebut konsili Nizia Konsili adalah konferensi Atau bahasa lain muktamar Ini bahasa latin Romawi Konsili Nizia yang diadakan pada tahun 325 Masihi Melantik Yesus menjadi Tuhan Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan Yang saat itu Sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan Dan sampai hari ini pun Kalau ibu dan bapak mencermati Seluruh Bible Tidak ada satu kalimat pun Yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan Dia tidak pernah menyatakan Sebahlah aku, aku Tuhanmu Hal itu tidak pernah terjadi Kenapa? Karena fakta memang mengungkap Sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya Tahun 325 Masihi Dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin Nah Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan Memimpin konsili Saat itu agamanya Konstantin belum Katolik Jadi saat itu gereja Agak masih ada Ada satu saja Yaitu gereja Katolik Belum pecah Nanti pada abad pertengahan Baru pecah Katolik pecah menjadi Katolik Dan protestan Jadi saat itu gereja yang ada Hanya Katolik Konstantin belum Katolik Dia masih politisme Paganisme Ketika terjadi kemelut Pada Imperium Romawi Dimana Imperium Romawi Hampir mengalami Mengalami kepunahan Maka mereka pun mencari penyebabnya Para pembesar mencari penyebabnya Apa penyebabnya? Maka saat itu Kekaisaran Menengarai penyebabnya adalah Berbagai macam Sembahan-sembahan Yang mereka punyai Tidak mampu Mempersatukan Tidak mampu Mempersatukan Bangsa Romawi Jadi artinya Agama mereka yang ada Dianggap tidak kondusif Maka kemudian Kekaisar Romawi Menerima masukan Karena dia pun sendiri Telah melantik Yesus sebagai Tuhan Dia menganggap Keterangan-keterangan Dari Paulus Dan Anak buah Paulus Mengatakan Ini ada sebuah agama Yang mampu Mempersatukan Rakyat Maka kemudian Dari situlah Konstantin tertarik Dengan Katolik Untuk menyederhanakan Tuhan-Tuhan mereka Yang berpuluh-puluh Itu tadi Termasuk Misalnya yang Bapak Ibu kenal Dan yang tidak asing Dalam kehidupan Orang-orang Romawi Maupun di dalam Pergaulan sehari-hari Kita kenal Nama adalah Dewa Zeus Yang dianggap Sebagai Dewa Bapak Bapak Ibu juga Kenal istilah Dewi Jupiter Aurora Venus Maupun juga Yang lain Termasuk Bapak Ibu juga Kenal dari Film televisi Atau film-film Lain Hercules Termasuk itu Termasuk Zena Termasuk itu Semua itu adalah Dewa dan Dewi Yang mereka sembah Tidak mustahil Tiap rumah Mempunyai sembahan Yang beda-beda Walaupun diantara Sembahan yang demikian Banyak itu Ada persamaannya Diantaranya Yang mereka sembah Adalah Dewa Zeus Ini yang paling populer Selain itu Juga ada Dewa lagi Yang sangat populer Yaitu Dewa Mitra Yang juga disebut Mitras Atau disebut Dewa Ra Ini sama Yaitu apa Yaitu Dewa Matahari Mereka beranggapan Bahwa Matahari ini Adalah sesuatu Yang sangat penting Dan mereka ketakutan Kalau sampai Matahari tidak terbit Maka mereka Menyembah Matahari Yang Yang lahirnya Oleh mereka Ditepatkan Setiap kali Titik balik Matahari Jadi Matahari Mencapai titik Balik Selatan Berakhirnya Musim dingin Masuk ke Musim semi Saat itulah mereka Memperingati Lahirnya Dewa Matahari Yang persis Pada saat itu Jatuhnya tanggal Ditepatkan Tanggal 25 Disember Orang-orang Lumawi Terbiasa Setiap tahun Satu kali Mereka Pestapora Untuk menyambut Lahirnya Dewa Matahari Jadi kalau Orang-orang di Jina Penanggalan Jina Tiap tahun baru Itu ditepatkan Dengan Apa namanya Jatuhnya musim semi Mereka menari Dan sebagainya Tapi orang Romawi Yang paling mereka Peringati Adalah Dewa Matahari Karena menurut Orang-orang Romawi Dewa yang satu Inilah yang paling Penting Di dalam kehidupan Nah Cara mereka Pesta Adalah Laki Perempuan Tua Muda Besar Kecil Keluar Dari Mereka Nari Nyanyi Bahkan Sampai Mabuk Sampai Terjatuh Tertidur Di jalan-jalan Semalam Suntuk Mereka Pesta Ketika Kemudian Konstantin Melihat Kepentingan Negaranya Maka Kemudian Dia masuk Dalam Agama Katolik Karena Konstantin Masuk Menjadi Pengikut Katolik Maka Dia Menginginkan Dengan Demikian Seluruh Rakyatnya Pun Menjadi Katolik Katolik Sebagai Agama Negara Tapi Rakyatnya Nampaknya Tidak Mau Pindah Agama Disebabkan Apa Kalau Mereka Pindah Agama Maka Berarti Mereka Khawatir Pesta 25 Disember Ini Hilang Konstantin Menangkap Apa Namik Kegelisahan Seperti Ini Maka Cepatlah Kemudian Dia Menyatakan Rakyatku Dia Umumkan Pesta 25 Disember Tidak Akan Hilang Justru Akan Dilestarikan Karena Yesus Lahirnya Pada Tanggal 25 Disember Karena Yesus Lahirnya 25 Disember Menurut Konstantin Maka Rakyatnya Berpikir Lebih Jauh Lagi Oh Kalau Begitu Yesus Adalah Anaknya Dewa Matahari Ini Oleh Mereka Diiyakan Juga Ya Betul Katanya Maka Berbondong Seluruh Rakyat Romawi Masuk Ke Agama Katolik Ini Sejarahnya Maka Sejak Saat Itu Pula Maka Seluruh Patung Patung Dewa Matahari Diubah Namanya Menjadi Patung Yesus Demikian Pula Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Cermati Di Di Patung Patung Itu Kan Sering Kali Ada Bulatan Di Belakang Kepala Itu Simbol Apa Itu Sebenarnya Simbol Dewa Matahari Simbolnya Matahari Di Salib Itu Di Belakang Kepala Salib Itu Kan Juga Ada Bulatan Atau Kadang Ada Sinar Kan Begitu Sinar Atau Bulatan Apa Matahari Nah Sejak Saat Itulah Dipakai Nah Kemudian Ibu Dan Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Pada Saat Bulan Bulan Ini Pun Hari Hari Ini Pun Bapak Dan Ibu Sudah Mulai Melihat Di Berbagai Mall Di Toko Toko Di Gedung Gedung Mereka Pakai Pohon Cemara Kemudian Hiasanya Bagus Sekali Betul Kali Menarik Sekali Ada Kemudian Pakai Pohon Cemara Penuh Dengan Salju Terus Kemudian Ada Kandang Domba Ada Palungannya Disitu Yesus Lahir Ada Lagi Yang Dengan Memperagakan Goa Yesus Lahir Di Dalam Goa Jadi Sebetulnya Yang mana Yang Benar Yesus Lahir Di Bawanya Pemuan Cemara Lahir Lahir Nah Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam Bible, di dalam kitab suci mereka, disitu ada empat buah Injil di dalamnya yaitu karangan Matthius Marcus, Lukas, Yohanes yang memuat peristiwa tentang lainnya Yesus hanya ada dua Injil yaitu Matthius dan Lukas di dalam buku saya pun saya kutip dengan persis seksama, apa kata Matthius dan apa kata Lukas maka menurut informasi mereka, Matthius dan Lukas yang sama-sama menyatakan mendapatkan firman Tuhan sama-sama menyampaikan firman Tuhan, tapi banyak yang kontradiksi kontradiksinya antara lain yang satu menyatakan Yesus lahirnya di zaman Kaisar Agustus yang satu menyatakan Yesus lahirnya di dalam pemerintahan Herulus Agung, konsekuensinya berarti perbedaan pendapat diantara mereka ini berarti mempengaruhi penentuan tahun 1 Masehi sebagai tahun kelahiran Nabi Isa Dengan arti kata lain, tahun Masehi yang sekarang ini dipakai oleh umat manusia di dunia ini termasuk kita juga pakai yang katanya sekarang adalah tahun 2003 Masehi ternyata salah hitung jadi Dionisius lah saat itu yang diberitakan untuk membuat penanggalan ternyata salah hitung cuman kesalahan yang dilestarikan sementara kita sendiri punya tahun baru hijri ya tapi seringkali gak hafal kita tahun berapa sekarang iya paling cuman cuman berapa orang yang tahu gak semuanya nah ya kalau kita semua tahu Alhamdulillah oh baru ini sih Fitri ya karena baru Idil Fitri jadi masih ingat karena baru kirim kartu karena baru kirim kartu ya Alhamdulillah nah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah ada hal yang sama juga informasi Lukas dan informasi Matthius samanya apa kedua mereka menyatakan Yesus lahir di malam hari ketika bulan ketika bintang gemerlapan dan saat itu gembala mengembalakan ternak mereka kepada ngerumput tengah malam nah maka informasi ini coba kita analisis kalau dikatakan Yesus lahirnya tengah malam bintangnya gemerlapan kemudian gembala mengembalakan ternak ke padang rumput tengah malam itu artinya musim apa gak mungkin salju ya gak mungkin salju kan maka kalau tidak ada salju kenyataannya mengapa semua-semua hiasan yang ada memakai salju betul kan jadi kalau bintangnya gemerlapan gak mungkin salju turun itu pertama nah yang kedua dikatakan gembala mengembalakan ternak mereka ke padang rumput tengah malam katanya kalau kenapa gembala kok digembalakannya tengah malam kenapa tidak siang hari lembur lembur gak banyak lembur lembur saat itu belum dikenal kenapa ya kalau mereka mengembalakannya di pagi hari siang hari mereka tidak tahan dengan apa sengatan matahari di musim panas maka mereka mengembalakannya justru di di malam hari saat musim panas tapi kalau musim dingin mengembalakan di malam hari beku mereka jadi berarti itu saat musim panas perhitungan peredaran bulan waktu dan musim tidak mungkin saat itu terjadinya di dalam bulan desember nah sehingga pertanyaannya siapa sebenarnya yang mereka peringati dan nantinya ketemu yang mereka peringati sesungguhnya adalah dewa matahari itu sebabnya maka kitab yahudi mengatakan yesus lahirnya di dalam bulan elul nah bulan elul itu kapan bulan elul itu antara julie september bukan disember kalau kitab suci al-quran maka kita simak bersama firman Allah di dalam surat mariam dikatakan dalam surat mariam bahwa nabi isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya di bawah pohon korma ketika pohon korma berbuah dengan lebat maka pangkal korma digoyang buah korma pun berguguran ini musim apa musim musim korma berarti musim panas jadi alhamdulillah ibu dan bapak bulan agustus yang lalu saya mendapatkan anugerah dari Allah saya bisa berumrah nah maka ketika mengadakan perjalanan ke sarjah maka disana saya masuk sebuah museum di alaman museum itu ada pohon korma yang berbuah lebat dan saat itu di Saudi memang banyak sekali pohon korma yang buah kormanya pun berguguran di sekitar pohon itu sedang musim buah korma pas panasnya pun sedang luar biasa pas panas panasnya antara saya disana saat itu antara 40-50 derajat panas sekali dan kami semua yang mengunjungi museum itu dipersilahkan oleh penjaga untuk memetik buah korma dari pohonnya sendiri bagi orang Indonesia ini suatu yang sangat langka maka kemudian ketika saya petik satu buah korma apa yang terjadi satu saya tarik yang lain pun berguguran nah inilah saya sangat bersyukur atas karunia Allah bisa termasuk bisa membuktikan ayat itu jadi pangkal korma digoyang buah korma pun berguguran padahal saat itu yang saya goyangkan karena saya tarik adalah salah satu tangkai ternyata semua yang lain pun ikut berguguran nah ibu-ibunya saya hormati seluruh itu tadi jadi adalah musim panas dan jangan lupa seluruh Palestina Yesus itu dilahirkan di sebuah desa yang namanya Bethlehem provinsinya adalah provinsi Galilea ini adalah bagian daripada Judea Judea adalah bagian daripada yang disebut sekarang Palestina seluruh Palestina gak ada pohon cemara bisa hidup dari dulu sampai hari ini gak ada satu pun pohon cemara yang ada seluruh Palestina itu pohon korma maka pertanyaannya dari mana ini pohon cemara ternyata peristiwanya ketika imperium rumawi sudah kuat kembali mereka ingin meluaskan imperiumnya ingin menjajah ke Jerman maka saat itu yang dikirim oleh rumawi ke Jerman bukan dikirim serdadu ini termasuk yang harus kita amati jadi suatu invasi terhadap suatu negara tidak selamanya lewat mentara jadi penjajahan pun tidak selamanya penjajahan fisik ini yang harus kita amati demikian pula yang dikirim saat itu oleh rumawi bukan tentara bukan serdadu tapi yang dikirim ke Jerman adalah para pastor dari kelompok atau dari Ordui Swit pastor ini diberi perintah diberi perintah untuk menyelidiki orang Jerman menyembah kepada apa agama mereka apa dalam waktu singkat para pastor ini mendapatkan mendapatkan berita bahwa orang Jerman saat itu agamanya masih animisme dinamisme yang disembah adalah seorang adalah dewa yang merupakan dewa sebuah pohon yang pohon itu mempunyai bentuk yang khusus yaitu apa pohon itu selalu menjulang tegak ke udara dan sekaligus pohon itu mengeluarkan bau harum yang sangat khas tidak ada bau harum yang menyamai pohon apa itu kira-kira pohon cemara maka bau cemara itu kan khas tidak ada yang mirip dengan baunya cemara nah kemudian para pastor segala pulang ke rumah melaporkan orang jerman menyembah dewa cemara maka kemudian konstantin segera mengadakan rapat dan kemudian hasilnya mengirim semakin banyak pastor ke jerman armada pastor dikirim perlunya apa untuk menyebar ke seluruh pelosok jerman dengan mengatakan yesus lahirnya di bawah pohon cemara anak orang jerman menyembah pohon cemara dikatakan yesus itu lahirnya di bawah pohon cemara maka rakyat jerman kemudian berkesimpulan oh kalau begitu tidak beda antara agamamu dan agama saya katanya ternyata yesus anaknya dewa cemara maka kemudian agama kristen pun masuk ke jerman ini yang terjadi nah ibu ibu dan bapak-bapak sekaligus nanti disini bapak dan ibu akan mendapatkan apa namanya tambahan wawasan bahwa ternyata natal itu pun baru menjadi acara resmi gereja pada abad yang kelima sebelumnya tidak dan masih banyak informasi yang lain termasuk ayat-ayat bibel yang sebenarnya menyatakan bahwa perbuatan untuk menyembah kepada patung kepada orang apa namanya berhala-berhala adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama nah dikatakan juga bahwa peringatan hari kelahiran itu tidak dikenal di kalangan mereka tapi justru yang melakukan peringatan kelahiran adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang sesat termasuk Herodus dan sebagainya orang-orang kafir istilah mereka nah sekarang pertanyaannya dengan mengetahui bahwa muatan daripada 25 Desember Natal itu ternyata tidak benar bertentangan dengan akidah kita maka sekarang menjadi suatu suatu pemikiran ulang hendaknya apakah kita juga ikut masih tetap mengucapkan Selamat Natal sebab menurut fatwa MUI menurut Buya Hamka Almarhum maka merayakan Natal ataupun berarti mengucapkan Selamat Natal hukumnya harum mengapa diharumkan itu tadi sebabnya dan negresen memang senantiasa berusaha untuk mempengaruhi kita umat Islam untuk melanggar akidah Nah Ibu dan Bapak ini dahulu pemaparan saya silahkan kita masuk dalam sesen banyak jawab terlebih dahulu yang saya tanyakan pertama apakah yang menyebabkan itu di segala awalnya karena yang saya dengar itu punya non-Islam yang punya kemampai yang barang hari waktu ini sebenarnya menarik juga menurut Ibu kedua kenapa kita mengajak teman-teman Ibu yang sampai sekarang mungkin masih terima kasih salam terima kasih singkat ya ketahuan Bapak yang waktu saya pertama kali kesini gak hadir nah memang pada saat kehadiran saya yang pertama insya Allah disitulah saya sudah menceritakan ya jadi memang benar saya adalah mantan biarawati dan kemudian secara singkat saja saya Alhamdulillah menerima hidayah Allah justru setelah saya menekuni perbandingan agama dimana saya berdiskusi panjang dengan dosen-dosen saya tentang konsep ketuhanan nah itu yang menjadi alasan dan insya Allah Bapak kalau ingin mengetahui dengan lebih rinci insya Allah barangkali nanti transfer transfer informasi begitu nah kemudian berikutnya lagi mengapa tidak mengajak tidak mengajak saya tidak langsung menjawab hanya saja mari kita kembali mempelajari sejarah tentang kehidupan Nabi Ibrahim jadi ayahnya Nabi Ibrahim Juga seorang arsitektur penyembahan berhala kemudian bagaimana dengan paman Rasulullah salallahu salam paman Rasulullah memback up perjuangan Rasulullah semuanya dicurahkan harta tenaga dan sebagainya tapi ketika paman Rasulullah salallahu salam diajak ya paman ayoklah kita seagama dalam Islam apa jawab pamannya aku adalah seorang dari kalangan bangsawan bangsawan kuris tidak mungkin dan itulah Pak jadi kembali intinya Islam adalah hidayah Allah tidak mungkin kita memaksakan seseorang la ikruhafidin jadi demikian pula namun Alhamdulillah juga sudah cukup banyak yang menjadi Islam namun itu tadi setiap manusia mempunyai kebebasan dan kembali hidayah datangnya dari Allah minta saya ini sesuai dengan tadi disambungan oleh peman dan menang untuk di bidragian atau toleransi yang ini saya Bagaimana kita harus menyikapi dan apa yang harus kita saksikan? Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Ibu-Ibu yang saya hormati, Bapak-Bapak yang saya hormati. Insya Allah Ibu, ada sebuah ayat Allah yang senang biasa kita dengar di masyarakat kita, yaitu antara lain lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat Allah ini mengatur hubungan toleransi kita. Jadi toleransi itu apa definisinya? Sebetulnya sederhana, toleransi artinya lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita mau tahu batasannya toleransi ya itu. Toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi biarlah mereka dengan agamanya, biarlah mereka melaksanakan ibadahnya, tapi kita pula melaksanakan ibadah kita. Kita dengan agama kita. Artinya mereka silakan berjalan, kita tidak mengintervensi mereka, dan demikian pula kita biar berjalan, kita tidak terintervensi oleh mereka. Jadi timbal baliknya demikian. Artinya Ibu, suatu toleransi akan berubah menjadi intervensi kalau kita sudah masuk dalam lingkung akidat mereka. Iya Ibu ya? Nah ini, jadi jelas kan? Kalau kita sampai mengucapkan Selamat Natal, berarti sudah bukan toleransi, tapi intervensi. Nah disinilah yang kita harus cermat. Yang saya tahu itu Nabi Isa itu, Yesus yang sekarang di sebelah orang Islam. Itu adalah samaran dari Nabi Isa. Nabi Isa itu yang mau dibunuh. Jadi dibuat samarannya. Jadi yang di sebelah orang Islam sekarang itu, ialah samaran dari Nabi Isa. Itu yang pertama. Itu yang terdua. Kita yang mengucapkan, memberi Selamat Natal itu segala dunia. Gimana kalau kita lihat kita ini hanya sekedar untuk mempertanggikan satu rapila. Setelahnya dia kan waktu kita hidup itu, dia mengucapkan tanggung itu dia. Baru datang. Baru datang. Baru datang. Sekedar selama-selama, selama-selama gitu. Misalnya itu saja. Tidak ada niat untuk karya apa segala macam untuk menjadilah. Pada waktu, apa namanya, awal cerama, belum datangkan. Nah ya, udah benar deh. Nah, ya jadi itu tadi sebenarnya sudah saya jawab. Jadi, intinya disini bahwa setelah kita tahu muatan apa, disinilah kita harus membedakan mana hablu minanas dan mana hablu minallah. Jadi, sebatas toleransi itu adalah sebatas hablu minanas. Tapi jangan sampai hablu minanas kita kemudian merusak hablu minallah. Ini sudah wilayah akhidat. Jadi, artinya, kalau seseorang itu berbuat baik kepada kita, kita wajib berbuat baik kepada yang bersangkutan. Artinya, mereka memberi kita ucapan selamat idil fitri, maka harusnya kita pun merasa berkewajiban juga memberikan selamat kepada mereka. Cuma, memberinya itu jangan pada saat yang membuat kita membuat pelanggaran akhidat. Artinya, mereka mengucapkan selamat idil fitri oleh gereja dibulihkan dan dianjurkan. Kenapa? Karena idil fitri adalah sebatas hablu minanas. Ketika mereka mengucapkan itu, otomatis tidak ada pelanggaran akhidat. Tapi, kalau kita mengucapkan selamat natal, ceritanya jadi lain. Ini sudah bukan wilayah hablu minanas, tapi sudah menyangkut wilayah hablu minallah. Itu sebabnya, kita wajib membalas kebaikan mereka mengucapkan selamat idil fitri, tapi momennya, jangan momen natal. Jadi, kalau mereka mengirim palsel, begitu kan, mereka kan baik, gitu ya. Ya, kita juga wajib baik juga. Mau ngirim palsel, ayo boleh. Tapi, jangan persis mengucapkan selamat natal. Ucapkanlah misalnya, selamat Anda semoga mendapatkan rezeki yang semakin berlimpah, boleh. Semoga Anda berusia seribu tahun lagi, boleh. Asal tidak mengucapkan selamat natal satu ini aja. Kenapa? Karena memuatannya itu tadi. Sudah memuatan akhidat. Itu ya. Jadi, perbuatan baik, ayo kita jawab dengan baik. Perbuatan baik, kita balas dengan baik. Hanya, kita harus meletakkan yang tepat pada tempatnya. Itu saja permasalahannya. Apa itu? Nabi Isa. Oh, Nabi Isa. Iya. Jadi, Nabi Isa. Nah, di sini nampaknya, kita juga penting umat Islam untuk mengetahui tentang kristologi. Jadi, orang Kristen pun 90% tidak paham bahwa sebenarnya Yesus ketika lahir namanya bukan Yesus. Namanya Yesus ketika lahir adalah Esau. Esau adalah bahasa Hebrani. Esau inilah dialektika Arabnya adalah Isa. Nama Yesus itu baru ada sekitar pada saat Nabi Isa AS mengalami bahaya penyaliban dan beliau diselamatkan oleh Allah. Maka pada saat itulah orang Romawi yang tidak senang mengucapkan istilah Esau. Nama Esau bagi mereka kurang enak. Tidak ada selera di situ. Karena mereka mempunyai nama-nama favorit yang selalu diawali dan diakhiri dengan huruf mati dan akhirannya adalah ASUS. Jadi, dengan Esau mereka merasa tidak nyaman. Jadi, Esau itu diganti. Maaf, Bapak Ibu. Sama saja ketika kita masih di jajah Belanda dulu. Orang Belanda mengganti nama-nama kita karena tidak sesuai dengan lidah. Orang-orang kita banyak yang hidup bergaul di kalangan mereka. Nama misalnya sampai mengubah namanya. Ada namanya Sumir Narsik berubah menjadi Minjil. Ada namanya Bambang. Nama yang bagus berubah menjadi Boy. Ini contohnya. Maka Esau berubah menjadi Yuswa. Berarti huruf depannya sudah huruf mati. Abjad Hibra ini tidak mengenal huruf Y sama sekali. Nah, kemudian setelah Yuswa berubah menjadi Yuswa. Yuswa kok masih tidak sempurna. Diubahlah setelah Yuswa menjadi Yihiswa. Setelah Yihiswa, depan huruf mati, tengah huruf mati, belakangnya huruf hidup. Panjang lagi. Kurang nikmat. Kurang enak. Maka digantilah Yisus pas sesuai selera. Dan ini bisa Bapak Ibu buktikan dari nama-nama baptis. Atau istilah lain nama permandian. Yaitu nama-nama Romawi. Itu nama baptis itu. Yang favorit diawali di akhir huruf mati. Maka contohnya. Bernabas, Bartolomius, Benedictus. Kemudian Clementinus, Claudius, Dionisius, Darius. Franciscus, Gregorius, Helleniusius, Salverius, Laurentius, Paulus. Terus Matthias, Marcus, Filipus. Terus kemudian lain-lain. Stefanus sampai dengan huruf Z, Z, B, Dius. Itu ceritanya. Jadi lain yang disebut Nabi Isa atau Yisus selain dengan Judas. Lain sama sekali. Jadi ini membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut. Tapi itu jelas lain. Saya mau tanya Ibu-Ibu. Ibu-Ibu. Iya dulu. Iya. Iya. Karena tadi pertanyaan. Yang mau saya sampaikan juga. Biasanya saya punya teman-teman yang masih sanyi. Setiap saya, Ibu Fitri. Dia selalu mengatakan makanan rumah. Maka karsal atau kik. Tapi dia nggak mengucapkan selamat Ibu Fitri. Karena untuk membalasnya keluarga saya biasanya mengantarkan kue Tantang dicapkan selamat datang pas hari natal Mungkin ibu tadi udah bilang kalau menantarin parangsel boleh tapi jangan pas hari natal pas hari natal Itu gimana? Kita mau mencapin tapi kita udah nyantar Ditunda satu hari dah Dengan alasan Atau ditunda atau didahuluin Lebih baik ditunda, itunya aman Jadi dengan alasan maaf ya kami tadi kemana Begitu Ibu mau tanya dulu Mau tanya boleh? Ini sih bapak Oh ibu bapak dulu Diketahui oleh seputar gereja Dalam arti melindungi mereka yang tersibatkan waktu mereka menyatakan bahwa ibu kutu diharuskan atau diserankan bagi kalah gereja Atau memang sudah diketahui oleh sejarawan-sejarawan di dunia gitu Karena ada beberapa ayat Sejarah Amstron sendiri membuat satu buku mengenai sejarah Sejarah Tuhan Ya apakah informasi ini juga diketahui oleh sejarawan-sejarawan di luar atau hanya tiba-tiba gereja yang tiba-tiba Tapi yang kedua Saya juga sempat juga searching di website Cuma satu kali saya baca mengenai yang islamic, inpatient gitu ya Tapi setelah itu gak tau dia blog website-nya Saya cukup ingin juga dengan isi buku 11 saat ini susah digunakan Bukan bisa baca ya Ya Insya ono buku itu di kios-kios buku Kristen ada Ya islamic invasion itu ada Tapi kalau sekaligus gitu ya Bapak jangan hanya baca buku itu Dan sebenarnya saya tidak merekomendir untuk umat islam membaca buku itu Kenapa saya khawatir nanti ada guncangan-guncangan Namun kalau Bapak insya Allah Nah sebaiknya yang dibaca adalah justru buku ini Dan ini sudah ada di hadapan Bapak Nah Dan ini kan untuk menjawab islamic invasion Memang buku ini insya Allah yang akan justru memberikan penjelasan kepada kita Sekaligus juga untuk menguatkan akidah kita Itu Pak ya Terus kemudian tentang Natal tadi Perlu kita pahami Pak Gerija Agar supaya Strategi Gerija Agar supaya ada orang yang mau masuk ke Gerija Maka disitulah Gerija Mengupayakan berbagai macam cara Termasuk mengadakan acara-acara yang memikat Maka perbedaannya Islam dan budaya jauh berbeda Tapi Kristen Sangat kental dengan sinkretisme Ini bedanya Jadi sekali lagi Kalau di dalam islam Agama dan budaya beda Tapi kalau di dalam agama Kristen Sinkretisme Di dalam agama Itu banyak sekali terjadi Demikian pula Acara Natal ini Adalah justru untuk memikat Supaya orang masuk Pertarik dan masuk ke Gerija Maka mereka Menyediakan berbagai macam peringatan Coba kalau kita urut nih ya Pak ya Mulai anak kecil Anak kecil itu dipikat dengan apa Sinterklas Antara Sinterklas dengan Gerija Tidak ada keterkaitan langsung Itu hanya cerita dongeng yang dibuat-buat Siapa Sinklaus Itu pun hanya ada Ada pemberitaan pendek Bahwa Sinklaus adalah seorang laki-laki Kakek dermawan Titik Tapi bagaimana Sinklaus Masuk ke Gerija Nah ini muatannya sudah disitu Ini untuk anak kecil Berikutnya lagi Anak kecil Kemudian dipikat dengan Pembagian permen Coklat Hadiah-hadiah Dalam rangka apa? Dalam rangka pascah Apa hubungannya antara pascah dengan telur? Juga tidak ada Tapi pada saat itu Setiap anak Tertarik untuk Memberi warna pada telur Kemudian diadakan acara Keranjang sekeranjang telur Dia sebagus Diumpetin Siapa yang bisa mencari Mendapatkan Selain dapat telur Dapat coklat Dapat permen Juga dapat hadiah Nah ini untuk memikat anak-anak Supaya mereka mau masuk ke Gerija Demikian pula alat musik Alat musik Kenapa dimasukkan ke Gerija? Untuk mengikat terutama kalangan remaja Maka untuk kalangan remaja Diatakan suatu acara Antara lain yang namanya Valentin D Apa hubungannya Valentin D dengan Gerija? Tidak ada Tapi dipakai acara itu Kemudian ada lagi yang namanya Untuk segala umur Adalah April Mob April Mob Dijatuhkan pada tiap tanggal 1 Itu adalah suatu hari penuh Selama 24 jam Dimana seseorang itu Dihalalkan Untuk berbohong Macem apapun juga Dan yang dibohongi Gak boleh marah Nah ini kan acara yang menarik Gitu Pak Ketika seseorang itu bohong Dan yang dibohongin itu Kaget sampai nangis segala macem Misalnya Ada berita Dengan berita yang menyatakan Pacarmu tadi kecelakaan lalu lintas Oh ini sudah nangis nih Ini berita Pacarnya kecelakaan lalu lintas Maka yang bersangkutan datang Dengan baju berdarah Ternyata Baju berdarah Dari pemotongan hewan Ternyata pacarnya gak apa-apa Gak mati Tapi dia dibilang April Mob Jadi gak boleh marah Dan acara-acara itu Gak ada sanggut pausnya Dengan acara keagaman Tapi masuk dalam bagian mereka Termasuk apa Nah dahulu Yang sangat Oleh mereka Dikatakan itu Sebagai acara berhala Yaitu Halloween Halloween dulu gak boleh Tapi kita tahu sendiri Lambat lawan gereja juga Pake Halloween Karena seru Menarik Nah itu pak Acara-acara mereka begitu Jadi informasi sebenarnya Itu sebetulnya Bisa didapat Di berbagai enstrikopedia Baik enstrikopedia Amerikana Maupun juga Katolikana Britannica Juga ada Tapi memang Tidak di blow up Untuk seluruh umat Kenapa Kalau di blow up Umat tahu Bahwa sebetulnya Tidak seperti itu Mereka gak mau Natalan Kalau tidak mau Natalan Konsekuensinya Gerija sepi Karena Gerija itu Ramainya justru Pada saat Natal Natalnya dibuka Gerijanya sepi dong pak Nah Jadi itulah sebetulnya Artinya Di jalan sendiri Kalau hukum Untuk masuk Dari Akses ke sana Diperbolehkan Gereja Atau Kemahannya Kalian Gereja Seperti ibu Dari Memuslih Masuk ke muslim itu Karena ibu pelajari Apakah Informasi tersebut Hanya diartis Oleh internal Gereja sendiri Atau Kalian Parma itu Boleh diakses Informasi tadi Nika Biasanya untuk kalangan Terbatas pak Bukan cuman kalangan Gerija Kalangan terbatas Kalangan tokoh-tokoh Aja yang ngerti Umatnya pun Nggak ngerti Jadi itu suatu Suatu juga Apa namanya Perjalanan Rohani saya Yang saya Pada saat Yang lampau Sempat Menggerutu Kepada Allah Mengapa Saya mengalami Perjalanan hidup panjang Kalau Allah Sudah menaktirkan Saya menjadi muslimah Kenapa Saya tidak dilahirkan Dari ayah dan ibu Yang islam Tapi mengapa Saya harus lahir Dari orang tua Yang beragama Katolik Dan masuk biara Pula Nah itulah ternyata Semua itu Kemudian saya menyadari Saya baru sadar Pada tahun 92 Saat saya Masih Di Makkah Di Majidil Haram Saat haji Maka segera Saya pun mohon ampun Sekaligus Sujud syukur Bahwa Allah Maha Pemurah Sehingga Saya mampu Menikmati nikmannya Iman dan nikmannya Islam Justru dengan Perjalanan panjang Seperti itu Itu ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih